Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Di video kali ini saya akan bongkar-bongkar rahasia solder yang awet dan tahan lama Baik solder murah ataupun solder mahal Bisa awet sahabat dengan cara saya ini Nah bagaimana caranya? Silahkan anda tonton video saya ini sampai dengan selesai Supaya anda memahami Nah ini adalah solder yang agak lumayan mahal sahabat Yang bermerek deko Nah lihat deko Nah Nah kita sebagai teknisi Pasti semua mempunyai solder dan ingin soldernya tahan lama Nah ternyata banyak yang tidak tahu sahabat cara membuat solder tahan lama dan awet hingga tahunan Nah seperti saya Jika membeli solder sahabat paling cepat 4 tahun sekali Nah ini solder lama saya Sudah kurang lebih 5 tahun Nah apa rahasianya mengapa solder ini bisa tahan hingga 5 tahun Nah rahasianya gampang sahabat Nah jika anda mempunyai solder seperti ini Baik yang harga murah ataupun yang harga mahal Silahkan anda coba cara saya ini Supaya solder anda awet dan tahan lama Bagaimana caranya? Oke baik Nah di solder ini ada murnya sahabat atau bautnya Nah ini bautnya Kita buka dulu untuk membuat solder ini awet dan tahan lama Bila perlu kita cukup sekali membeli solder saja Nah kita buka bautnya seperti ini Perhatikan sahabat Supaya solder anda awet dan tahan lama Tidak bolak-balik membeli solder Nah seperti ini sudah terbuka Nah lalu kita buka Pemegangnya ini seperti ini sahabat Perhatikan Nah lihat Inilah dalamnya Nah ini adalah elemennya sahabat Elemen pemanas ke dalam sini Nah yang perlu kita tambahkan pada solder ini Supaya solder ini awet dan tahan lama Adalah sebuah komponen sahabat Apa komponennya? Oke baik Nah ada pun komponen yang perlu kita tambahkan pada solder ini Nah ini sahabat Satu buah dioda Ukuran 2 ampere saja Nah bagaimana cara menambahkan komponen dioda ini di solder Nah caranya cukup mudah sahabat Perhatikan disini Ini ada kabel 2 Yang mana ini adalah langsung colokan listrik Nah kita putus kabel ini antara satu sahabat Yang mana saja boleh Nah kita putus seperti ini sahabat Perhatikan Nah lalu ini kita kupas Dengan cara seperti ini Dengan cara seperti ini sahabat Solder Tahan hingga tahunan Pasti ada yang mengatakan Bang Marta sok tahu Kenapa Fabrik tidak membuatnya Saya bukan sok tahu sahabat Fabrik juga membuat Tapi di solder seperti ini Nah di dalam sekelarnya ini ada dibuat dioda Yang mana jika dilepas seperti ini Dioda berfungsi Dan ditekan seperti ini Dioda tidak berfungsi sahabat Sistem bypass Nah jadi jangan anda bilang Fabrik tidak membuatnya Fabrik membuat Tetapi di solder Solder tertentu Nah Kita buat seperti ini Terserah sahabat Mau positif disini Atau negatif disini Boleh Timbal balik Tidak masalah Nah seperti ini juga boleh Perhatikan sahabat Supaya anda Tidak gagal paham Nah seperti ini sahabat Jelas Nah kemudian dari elemen ini Kita buat ke dioda tadi sahabat Kita kukas dulu kabelnya Nah kita buat di positif dioda Seperti ini Mudah bukan? Cukup satu dioda sahabat Solder tahan hingga Tahunan Bahkan seumur hidup sahabat Nah seperti ini perhatikan Jelas Nah kemudian kita tutupi sahabat Supaya tidak kongselet Nah seperti ini Perhatikan Lalu kita pasang kembali sahabat Nah disini Kita pasang kembali Dijamin Dijamin Awe sahabat Solder kita Nah kemudian kita pasang murnya Nah sudah jadi sahabat Solder awet dan tahan lama Dengan cara menambah komponen Nah kita akan tes panasnya Oke baik Nah setelah solder tadi kita tambah komponen di dalamnya Dan ini adalah hasilnya sahabat Saya sudah colongkan ke listrik Perhatikan Nah membersihkan matanya juga dengan dikuas saja seperti ini Nah lihat Solder tetap bisa panas sahabat Nah kita tes menyoder PCB Lihat Mantap sahabat Solder kita tahan lama Dengan menambah cukup satu komponen saja di dalamnya Nah lihat Panasnya tetap panas Nah mantap sahabat Solder tahan hingga seumur hidup Nah demikian Semoga bermanfaat Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya Di video berikutnya Saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain Jangan lupa Kritik, saran atau komentar Silahkan tulis di kolom komentar Dan Salam kreatif